hai hai welcome back to my channel wode Elvia di video kali ini aku bakal ngebahas pertanyaan teman-teman apa aja sih isi dari tas mahasiswa keperawatan apa aja sih alat-alat kesehatan alat-alat yang harus dipunyai oleh mahasiswa keperawatan nah di video ini aku bakal ngebahas satu persatu ya teman-teman jadi stay tune oh iya bagi teman-teman yang baru mampir ke channel ini jangan lupa untuk subscribe dan buat teman-teman penonton setia aku jangan lupa like comment dan subscribe share juga ke teman-teman kalian ya terima kasih oke jadi disini aku mau ngenalin semua alat-alat atau instrumen dari tas seorang mahasiswa keperawatan tapi ini sebagian dari alat-alat yang aku punya ya teman-teman sebenarnya masih banyak cuman aku yang penting-pentingnya aja oke nggak usah lama-lama lagi langsung aja jadi untuk alat yang pertama kita butuhin itu adalah si masker ini ya teman-teman nah ini tuh dibutuhin banget apalagi kalau di ruangan untuk menjaga kita dari penularan virus ya teman-teman lalu yang kedua kita juga harus punya eye sanitizer kalian bisa pakai merek apa aja ya nah kita harus pakai ini sebelum dan sesudah melakukan tindakan ya teman-teman ini perlu banget nah selanjutnya aku juga ini punya alcohol swab ini tuh kayak buat sebelum kita injek obat atau apapun jadi kita harus pakai kapas swab dulu ya teman-teman selanjutnya juga disini aku punya sarung tangan atau handscun bersih ya teman-teman ini untuk yang tindakan tidak steril kalau untuk yang sterilnya itu beda lagi nah selanjutnya yang penting banget nih untuk mahasiswa keperawatan yang harus kalian punya itu adalah stetoskop dan spignomanometer jadi kedua ini adalah alat yang sangat-sangat penting dan harus selalu ada di dalam tas ya teman-teman karena salah satu tv itu atau tanda-tanda vital itu kita harus mengetahui tekanan darah pasien dengan menggunakan alat ini nah selanjutnya aku disini punya auto check sebenarnya ini nggak wajib banget ya kita punya tapi karena aku tuh inisiatif sendiri jadi aku punya aku beli sendiri ya auto check ini untuk mengetes kadar gula darah-darah terus kolesterol dan asam urat gitu nah selanjutnya disini juga ada bug instrument nah sebenarnya dari alat-alat ini kayak pinset dan lain sebagainya itu harus ada di dalam bug instrument cuman karena aku mau nge-review kasih tau ke kalian jadi aku keluarinnya selanjutnya juga ada bengkok nah ini tuh bengkok itu untuk bekas-bekas sampah ya teman-teman kita taruh disitu dan nanti disetarilkan lagi selanjutnya disini aku juga punya gunting ya teman-teman ini aku punya dua karena emang butuh banget sih selalu ada di kantong karena kalau di ruangan itu suka kerebutan gunting buat motong perban gitu nah aku biasanya ini sih yang taruh di dalam kantong aku dan satunya itu aku taruh di bug instrument nah selanjutnya yang nggak boleh ketinggalan banget ini adalah jam perawat ya teman-teman ini tuh wajib banget kita punya dan harus selalu menempel di baju kita karena dengan jam perawat ini kita bisa tahu nadi dan respirasi pasien dalam satu menit salah salah satunya itu buat ngecek di TV selain tensimeter harus ada jam perawat juga ya teman-teman karena kita bisa mengetahui nadi dan respirasi pasien kita dan selanjutnya disini juga nggak boleh ketinggalan yaitu termometer ini saking aku excitednya aku punya dua ya teman-teman karena sering ketinggalan gitu jadi kadang satunya di tas satunya di baju jadi suka ganti baju dinas tapi ketinggalan di saku gitu jadi aku beli dua buat jaga-jaga karena di ruangan juga suka rembutan jadi aku punya dua selanjutnya disini ini juga ada tourniquet ya teman-teman teman-teman yang belum tahu ini tourniquet itu untuk membendung pembuluh darah ya teman-teman kalau kita mau ambil darah atau mau infos nah selanjutnya juga disini ada medlen nah ini aku beli karena ini penting banget kalau kita di ruangan anak atau nggak di ruangan maternitas ini tuh untuk mengukur lingkar lengan untuk mengukur pundus uterus dan lingkar kepala dan lain sebagainya itu penting banget sih teman-teman oke next selanjutnya aku juga disini punya pinset nah disini ada dua pinset yang pertama ada pinset anatomis dan pinset cirugis ya ini tuh untuk penting banget kalau kita ganti perban atau kita mau nge-hacking pasien tapi ini sebelumnya harus diseterilin dulu selanjutnya disini ada ini namanya garputala ya teman-teman fungsinya itu untuk mengecek pendengaran pasien kita ini kalau head tutup penting banget ya selanjutnya disini ada tongs patel ini tuh fungsinya untuk mengetahui refleks telan atau refleks muntah pada pasien kita gitu jadi dimasukkan gitu ke mulut nah selanjutnya disini aku punya namanya otoskop nah ini berfungsi untuk mengecek telinga kita apakah ada benjolan atau ada lesi atau ada sumbatan gitu nah by the way ini aku baterainya habis ya jadi nggak bisa dinyalain selanjutnya disini ada pen light ya teman-teman ini tuh fungsinya untuk memeriksa refleks pupil mata kita apakah masih berjalan dengan baik atau tidak nah selanjutnya disini aku punya refleks hammer nah refleks hammer ini penting banget ya untuk mengecek respon atau motorik kita respon motorik kita nah nanti tinggal dipukulin aja hati-hati di bagian lutut si pasien apakah dia ada refleks refleks gerak kakinya atau tidak nah nanti dibawahnya ini dia punya saya lebih tajam gitu ini tuh untuk ngetes apakah kubas atau enggak sih kaki pasien itu nanti yang tajam ini kita tusuk-tusukin ke bagian kaki pelan-pelan aja tapi dia ngerasain sakit atau enggak gitu jadi ngecek syarafnya juga nah itulah tadi beberapa alat-alat yang harus dipunyai oleh mahasiswa keperawatan jadi temen-temen nggak usah penasaran lagi ya sudah aku jelasin semua dan ini adalah sebagian ya temen-temen belum semuanya karena yang lengkapnya itu ada di rumah sakit ini yang penting-pentingnya aja yang harus kita punya nah sekali lagi jangan lupa like comment and subscribe buat temen-temen yang baru mampir jangan lupa share juga ya buat temen-temen biar temen-temennya tahu mungkin ini aja video singkat dari aku mohon maaf bila ada kesalahan karena aku juga masih masih belajar ya ayo bantu aku untuk sampai 100.000 subscriber jangan lupa subscribe ya temen-temen makasih banyak buat penonton setia aku Insyaallah aku bakal ngadain giveaway temen-temen tunggu aja info selanjutnya bye sarang yuk Assalamualaikum